Sabtu pagi jemaah calon haji Kloter 1 Embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci. Mereka langsung menuju Bandara Madinah, Arab Saudi, dan dijadwalkan tiba pada hari ini, Sabtu, pukul 17.25 waktu setempat. Kloter 1 berisi 360 calon haji yang seluruhnya berasal dari Kebupaten Oku Timur. Informasi lengkapnya kita langsung sapa. Ada jurnalis Kompas TV, ada dua jurnalis Kompas TV, satu di Palembang, Sumatera Selatan, dan juga satu lagi di Surabaya, Jawa Timur. Ada Reski Oktora, kemudian juga ada Kika Madona. Kita ke Reski dulu, Reski. Jadi dari Palembang ini kan ada pemberangkatannya dari sejumlah daerah juga di Palembang. Totalnya ada berapa? Kemudian bagaimana situasi, kemudian juga dinamika keberangkatan haji sejauh ini? Baik, selamat pagi Irianda dan juga Saudara. Untuk Embarkasi Palembang, pada tahun ini memberangkatkan sebanyak 8.192 calon jemaah haji yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Bangka Belitung dengan rincian sebanyak 7.012 orang calon jemaah haji asal Sumatera Selatan dan sisanya atau 1.065 calon jemaah haji asal Bangka Belitung. Pada tahun ini keberangkatan akan terbagi sebanyak 23 kelompok terbang atau kloter yang terbagi dari dua gelombang. Pada hari ini, kloter pertama yang terdiri dari 360 calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Yang saat ini juga sudah berkumpul sejak kemarin di Asrama Haji. Pada kloter pertama ini, 360 calon jemaah haji tersebut keseluruhannya berasal dari Organ Komri Ulu Timur. Dan keberangkatan kota pertama ini dijadwalkan akan dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yang saat ini sudah berada di Asrama Haji. Di Asrama Haji ini juga para calon jemaah haji telah mengikuti proses seperti pemeriksaan bagasi oleh petugas bandara dan juga penerimaan paspor. Dan keberangkatan ke Madinah ini dijadwalkan pada 10 pagi ini dan akan tiba pada 17.25 waktu setempat. Irianda Baik, terima kasih Reski. Kita beralih ke Surabaya Jawa Timur.